Pemerintah terus berupaya untuk melakukan evakuasi korban gempa Lombok. Selain evakuasi korban, sejumlah kementerian pun terus melakukan aksi tanggap darurat pasca gempa bumi berkekuatan 7 skala Richter yang mengguncang Nusa Tenggara Barat pada minggu 8 Agustus 2018. Pemerintah terus berupaya memulihkan parwisata Lombok Nusa Tenggara Barat dan Bali yang kembali terguncang gempa 7 skala Richter pada akhir pekan silam. Salah satunya dengan memastikan evakuasi wisatawan berjalan baik. Kementerian Perhubungan Bekerjasama dengan TNI menurunkan sejumlah kapal untuk mengevakuasi turis yang masih berada di sejumlah pulau di Lombok, seperti Pulau Gili. Sejumlah maskapai pun dipastikan telah memberikan pelayanan ekstra flight bagi para turis di Lombok menuju lokasi yang lebih aman. Tapi mungkin lebih dari 10 flight. Paling tidak itu yang paling banyak, Lion, 4 flight. Garuda satu tapi menggunakan pesawat berharan lebar. Sriwijaya, Citilink, Batik semuanya, kira-kira 10 flight. Akan dilihat demandnya. Demand yang paling banyak pasti hari ini. Perusahaan Plat Merah Indonesia Tourist Development Corporation ITDC Optimistis gempa yang terjadi di Lombok tidak mengurangi minat wisatawan, khususnya wisatawan asing yang berpeleser ke Indonesia. Misalnya, menuju kawasan pariwisata terintegrasi Mandalika di NTB. Mandalika terletak 74 km dari titik pusat gempa. Terima kasih. Perusahaan B